Muldoko melawan kejahatan di covid kan rumah sakit ditulis oleh Alifur Rahman di Seaward.com Cerita tentang orang tabrakan dibujuk untuk tanda tangan sepakat positif covid adalah sebuah fakta tak terbantahkan Bahkan sempat salah satu rumah sakit di Surabaya didemo oleh Ojek Online gara-gara kasus ini Cerita tentang mayat yang meninggal karena tenggelam kemudian dites covid juga adalah fakta Entah bagaimana ceritanya orang yang sudah meninggal tapi masih dites covid Dua cerita di atas bukan sebuah kebetulan belaka Bukan pula kelalaian atau kehilafan oknum Tapi juga terjadi di banyak daerah dengan beragam modusnya Saya juga menjadi saksi hidup bagaimana petugas kesehatan mendatangi rumah warga dan membujuknya untuk setuju di covid kan Lalu ketika ditanya kenapa yang bersangkutan menawarkan itu Jawabannya sederhana untuk laporan desa Cerita soal pasien yang meninggal karena penyakit lain bila tidak mampu membayar biaya ditawari surat positif covid Cukup menyetujui pemakaman covid maka mayat bisa keluar tanpa perlu membayar Belum lagi aturan pemakaman covid untuk semua pasien yang dicurigai Bahkan meski tidak ada gejala pun difonis dicurigai covid Sehingga pemakamannya pun harus sesuai aturan covid Beberapa hari setelahnya hasil tes keluar dan ternyata negatif Beberapa banyak mayat yang dimakamkan sesuai standar covid Tapi hasil tesnya ternyata negatif Banyak Lalu apakah setelah itu lingkungan sekitar tahu bahwa ternyata hasilnya negatif? Tak banyak Ini seperti hoax yang terlanjur menyebar Klarifikasi dan permintaan maaf tak akan pernah cukup menjangkau semua orang yang sudah menerima info hoax tersebut Klarifikasi dan permintaan maaf tak akan pernah cukup untuk menjangkau semua orang yang sudah menerima info hoax tersebut Berbulan-bulan kita melakukan protes Banyak yang sudah melawan praktek jahat ini Lalu kemarin akhirnya Muldoko mau ikut menyuarakan Meminta pihak terkait untuk tidak memaksakan status covid ke pasien yang sebenarnya non-covid Bagi saya ini jelas angin segar Angin perubahan yang langsung terdengar dari kelalaian kantor staf presiden Harapannya semoga para tenaga medis yang nakal mulai tobat Mulai takut untuk main-main dengan status covid Tapi selanjutnya pemerintah juga perlu mencari tahu akar permasalahannya Taguran kepada pihak rumah sakit dan tenaga medis tidak akan pernah cukup Kalau kita tak paham masalah yang memotivasinya Coba jelaskan ke publik atau minimal cari tahu kenapa ada pemburuan pasien dan mayat covid Kenapa ada tenaga medis yang mengincar penambahan pasien covid Kenapa ada tenaga kesehatan yang mengincar warga dengan penyakit bawaan Dan menahun untuk diperiksa dan dipaksa covid Sebenarnya ada apa dengan mereka? Apa motivasinya? Tidak mungkin mereka melakukan ini tanpa alasan yang jelas Memang sudah banyak kabar dan desas-desus terkait motivasi dan alasan tenaga medis bertindak nakal Tapi tetap saja ini harus dikonfirmasi karena berkaitan dengan perbaikan kebijakan Pada intinya kondisi kita sudah krisis Masyarakat sudah menjerit Sementara di level kebijakan dan wilayah medis masih banyak permainan dan akal-akalan Bagi pejabat dan profesi tertentu yang punya pendapat tetap setiap bulan dan kini bersubsidi Mungkin covid ini tak mengganggu kehidupan mereka Kebutuhan pokok tetap terpenuhi Tapi cerita para pekerja swasta tidak sebatas masalah PHK Bahkan makan pun kini hanya nasi dan kecap 7 bulan sudah kita menghadapi corona dan hasilnya resesi ekonomi Sampai disini mestinya kita sudah mulai berpikir tentang evaluasi Sudahlah, sudah cukup kita belajar dan coba-coba Data yang dikumpulkan sudah sangat lengkap untuk membuat perubahan Untuk apa repitas perjalanan? Kalau itu hanya untuk menjual paksa alat kesehatan Tidak akurat pula Untuk apa membuat pemakaman khusus covid? Toh mayat tak bisa menularkan virus Sudahlah, jangan lagi main propaganda Dengan mengumpulkan mayat dalam satu tempat hanya untuk menciptakan ketakutan Satu langkah Muldoko yang kini berani berbicara frontal menawan mafia medis Patut kita apresiasi Tapi ini belum selesai Masih ada beberapa masalah dan perbaikan yang harus diterapkan Semoga Pak Muldoko mau untuk lanjut melawan Jangan tiba-tiba menghilang seperti Terawan Oh iya, Terawan memang tak sempurna Tapi pernyataannya sangat terukur dan jujur Beberapa pernyataan seperti covid ini tidak berbahaya Bisa sembuh sendiri? Tak perlu semua orang pakai maskara cukup yang sakit saja Kini semua pernyataan Terawan itu menemukan kebenarannya Lewat data yang sudah kita kumpulkan Sekian dulu berita hari ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan teruptu deadline-nya Dari channel Dayolin News Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton